Napoleon Hill mengatakan, uang tanpa otak selalu mendatangkan marah bahaya. Kamu pasti pernah bertanya, eh uang aku kemana? Baru juga gajian kemarin, sudah habis aja. Uang yang seharusnya kamu pakai sampai akhir bulan sudah lenyap. Akhirnya kamu pusing lagi mikirin uang untuk memenuhi kebutuhanmu sambil menunggu gajian di bulan berikutnya. Jika demikian, kamu harus banget nonton video ini. Hai Sobat Pro semuanya, selamat datang di channel penuh inspirasi proyeksi bersama saya Hira. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tips simple mengelola keuangan pribadi yang belum banyak orang ketahui. Pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel proyeksi. Terima kasih telah menonton! Sebenarnya penghasilan kamu yang sebanyak apapun tidak akan bisa menjamin kesejahteraan hidup kamu jika tidak kamu atur keuangan pribadimu dengan sebaik mungkin. Bahkan orang kaya raya sekalipun, mereka akan ditimpas stres hingga frustasi jika mereka tidak mengatur keuangan dan menata pendapatan dan pengeluarannya. Berikut ini, 7 tips simple mengatur keuangan pribadi yang proyeksi rangkum, yaitu 1. Mencatat keuangan pribadi Tanpa catatan keuangan secara pribadi, kamu tidak akan bisa mengatur keuangan pribadi dengan baik. Catatan keuangan pribadi ini begitu banyak kegunaannya. Ini adalah sebuah langkah paling dasar yang harus kamu lakukan. Jika langkah awal ini tidak kamu lakukan dengan baik, bahkan dengan konsisten, maka keuangan pribadimu akan tetap berantakan dan tidak tertata dengan baik. Mencatat keuangan pribadi, kamu bisa melacak kemana saja uang yang kamu hasilkan tersebut dibelanjakan. Selain itu, kamu dapat mengetahui pengeluaran apa saja yang bisa kamu kurangi atau kamu perlu tambahi nominalnya sesuai dengan kebutuhan. Mencatat keuangan pribadi juga berguna dalam merancang tujuan keuanganmu. Kamu bisa mengetahui kekuatan keuanganmu untuk mendapatkan tujuan keuangan dengan rentan waktu tertentu. Misalnya, jika kamu punya tujuan keuangan dalam 10 tahun ke depan untuk membeli sebuah rumah dengan cara KPR seharga 500 juta, maka kamu bisa rencanakan dari sekarang dengan menabung uang mukanya minimal sebesar 30%, yaitu Rp150 juta selama waktu tertentu sesuai dengan kemampuan finansialmu. Kedua, membuat anggaran bulanan Dalam membuat anggaran bulanan, coba ikuti formula 40-30-20-10 yaitu 40% untuk biaya hidup dan pengeluaran rutin Seperti kebutuhan makan sehari-hari, air, listrik, transportasi, pulsa, internet, dan lainnya 30% untuk cicilan dan tagihan, contohnya cicilan rumah, kendaraan, dan peralatan untuk kebutuhan wajib 20% untuk tabungan atau simpanan, asuransi, dana darurat, maupun investasi 10% untuk kebaikan yakni beramal, sedekah, donasi, maupun berzakat Kamu bisa mengurangi persentase 10% ini sesuai pendapatan Namun, usahakan tiap bulan tetap ada, gampang kan? Ketiga, membuat dana darurat Dana darurat adalah dana yang sangat penting untuk mengantisipasi keadaan darurat atau urgen sehingga tidak mempengaruhi kondisi finansial kamu Ada berbagai kejadian atau musibah yang tidak dapat kamu prediksi sehingga kamu perlu memiliki dana darurat Dana darurat bisa kamu kumpulkan dari dana tabungan investasi Biasanya dana darurat yang harus kamu persiapkan adalah untuk yang masih single atau belum berkeluarga Kamu perlu mengumpulkan sebesar 6 kali total pengeluaran per bulan Berbeda dengan mereka yang sudah berkeluarga namun belum memiliki tanggungan anak Idealnya mereka perlu mengumpulkan dana darurat sebesar 9 kali total pengeluaran bulanan Sedangkan bagi keluarga yang sudah memiliki tanggungan anak mereka perlu mengumpulkan dana darurat sebesar 20 kali total pengeluaran bulanan Keempat, mempunyai asuransi kesehatan dan jiwa Mempunyai asuransi ternyata banyak kegunaannya Kamu akan merasa rugi karena selama ini kamu membayar asuransi namun tidak pernah mendapatkan manfaatnya Asuransi sendiri diibaratkan payung untuk melindungi kamu dari hujan atau panas terik yang menyengat Disinilah kelak pentingnya asuransi kesehatan dan jiwa dimana kamu perlu memilikinya Manfaat dari mempunyai asuransi yaitu Premi asuransi yang kamu bayarkan dapat membiayai pengobatan atau perawatan Premi asuransi yang kamu bayarkan dapat melindungi aset dan mencegah kehilangan aset dan utang Premi asuransi yang kamu bayarkan dapat mengganti pembayaran cicilan dan utang Menambah dana untuk kebutuhan keluarga dapat fokus dengan penyembuhan 5. Hindari berbelanja secara berlebihan Jika kamu tidak ingin bersedih ketika tanggal tua mulai datang cobalah untuk mengontrol diri untuk tidak berbelanja secara berlebihan saat menerima gaji di awal bulan Prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan Jika yang kamu beli hanya sekedar untuk memenuhi keinginan semata maka jangan lakukan itu Membuang uang untuk membeli suatu barang yang sesungguhnya tidak dibutuhkan bukanlah hal bijak yang dapat kamu lakukan Ada pepatah mengatakan bahwa apabila kamu membuang-buang uang untuk hal yang tidak diperlukan maka kamu akan menjual barang yang kamu perlukan di kemudian hari Bersikaplah bijaklah dalam berbelanja bila tak ingin kehabisan uang di akhir bulan Malah mending kamu belikan emas bisa jadi investasi Daripada kamu shopping ini itu namun manfaatnya belum jelas di kemudian hari Zaman sekarang bukan waktunya kita terus menuruti keinginan Sebab keadaan sekarang bisa dikatakan susah Jadi ya sebaik mungkin kamu harus bisa memaksimalkan pendapatanmu untuk menata masa depan Keenam, hindari utang untuk konsumtif Utang konsumtif akan membuat isi dompetmu semakin cekak Para perencana keuangan dan para ahli keuangan sepakat bahwa utang konsumtif tidak disarankan Tidak sedikit kita temui banyak orang utang untuk memenuhi keinginannya Misalkan membeli smartphone, keluaran terbaru dengan harga jutaan bahkan puluhan juta rupiah Hanya untuk menutupi gengsinya dengan teman segengnya atau dengan rekan kerjanya Sebaliknya kamu utang produktif yang merupakan salah satu opsi untuk meningkatkan pendapatanmu Misalkan kamu meminjam sejumlah uang untuk modal usaha kepada pihak bank Atau melakukan kredit kendaraan di mana kendaraan itu digunakan untuk bekerja alias menghasilkan uang Ketujuh, mempunyai tabungan Meski gaji kamu masih pas-pasan atau yang sudah di atas rata-rata Ya tetap harus menyisihkan uang untuk ditabung Kebiasaan menabung memang perlu dipupuk sejak dini Tapi tak ada kata terlambat untuk kamu yang tidak terbiasa melakukannya Lebih baik sisihkan 20% dari total gaji bersihmu untuk menabung Tabungan penting dimiliki untuk dana cadangan atau dana masa depan Kadang ada orang yang menyepelekan kebiasaan menabung ini Mereka berpikir menabung di masa muda bukan hal yang penting Masa muda adalah masa menyenangkan yang harus dinikmati dulu Ibaratnya mumpung masih muda Tapi menurutku itu salah Masa muda seharusnya dijadikan masa rajinnya kita bekerja dan menabung Sebab kita akan menuju usia tua dengan kondisi fisik yang pastinya menurun Jadi sebaiknya kita sudah mengumpulkan kebutuhan masa tua mulai dari sekarang Mengatur keuanganmu sendiri ternyata mudah Tergantung dari niat dan keseriusan kamu untuk mengatur keuanganmu Jadi kalau kamu sekarang masih boros usahakan untuk mencoba lebih menghemat Jika kamu masih belum mampu menahan membeli barang ini itu Cobalah untuk menahan dengan bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki sekarang ini Masa tua yang akan kamu jalani tidak seindah bayanganmu Mungkin anak cucumu yang kamu gadang-gadang bisa membuatmu bahagia Tidak ada yang tahu realitanya di kemudian hari Dan tidak mungkin juga kamu akan selalu mengharap kebaikan dari mereka Anak cucu di masa tuamu Dengan alasan itulah kenapa tips simple mengelola keuangan pribadi ini Cocok untuk kamu aplikasikan dalam mengatur keuangan pribadimu Terakhir jangan lupa Klik like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!